Intro Halo sahabat debik kita Ketemu lagi kita di video kali ini Dan kita akan membahas Sebab dan hal-hal Yang menjadi pemicu Terjadinya Perang Dunia Kedua Intro Ya sahabat debik kita Perang Dunia Kedua yang terjadi Antara tahun 1939 Sampai tahun 1945 Adalah pertempuran Antara blok sentral Yang terdiri dari Jerman, Italia Dan Jepang Melawan blok sekutu yang terdiri dari Inggris Amerika Serikat Unisoviet Dan Perancis Banyak negara lain juga Sebenarnya terlibat Dengan beragam perang lain Perang Dunia II Adalah perang paling mematikan Dalam sejarah peradaban manusia Dan lebih dari 50 juta orang tewas Ada banyak pelestua Yang jadi pemicu Perang Dunia II Namun banyak sejarawan percaya Bahwa Perang Dunia II Sebenarnya adalah sisa kekecewaan Dari Perang Dunia I Dan kita akan membahas Beberapa pemicu utama Pertanya Perang Dunia II Simak terus videonya Perjanjian Versailles Perjanjian Versailles Menanda akhir Perang Dunia I Antara Jerman Dengan blok sekutu Sebagai pihak yang kalah perang Perjanjian tersebut sangat merugikan Jerman Mereka dipaksa bertanggung jawab Atas kerugian perang oleh sekutu Jerman harus membayar ganti rugi Dalam jumlah besar Untuk pemulihan Disepakatinya perjanjian tersebut Sangat mengganggu ekonomi Jerman Banyak orang-orang Jerman Kelaparan dan pemerintahannya Kacau balau Ekspansi Jepang Pada masa sebelum Perang Dunia II Jepang tumbuh sangat cepat Namun sebagai sebuah negara kepulauan Mereka tidak mempunyai cukup lahan Dan sumber daya alam Untuk melanjutkan pertumbuhan positif mereka Sehingga Jepang mulai mencari Solusi untuk keberlanjutan negaranya Dengan mencari sumber daya alam negara lain Mereka mulai menginfansi Metchuria pada tahun 1931 Dan Tiongkok pada tahun 1937 Fasisme Dengan kondisi ekonomi amuradual Setelah Perang Dunia I Banyak negara yang diambil alih oleh Diktator Dengan membentuk pemerintahan fasis Para diktator ini ingin memperluas pengaruhnya Dengan mencari tanah baru untuk dikuasai Pemerintah fasis yang pertama adalah Italia Yang dipimpin oleh diktator Benito Mussolini Italia menginfansi Ethiopia pada tahun 1935 Adolf Hitler mengikuti jejak Mussolini Dengan mengambil alih Jerman Pemerintah fasis lainnya adalah di Spanyol Yang dipimpin oleh diktator Franco Hitler dan Partai Nazi Di Jerman Adolf Hitler dan Partai Nazi Melambung popularitasnya Rakyat Jerman sedang putus asa Dan berharap seseorang Bisa membangkitkan ekonomi Dan kebanggaan negara mereka Hitler menawari mereka harapan Pada tahun 1934 Hitler menyatakan diri sebagai Führer Atau pemimpin Dan menjadi diktator Jerman Hitler menolak melaksanakan Perjanjian Versailles Ia coba mengembalikan kekuatan Jerman Dengan menginfansi negara lain Pertama mereka menginfansi Austria Pada tahun 1938 Lalu dilanjutkan menginfansi Polandia Pada tahun 1939 Kebijakan Masa Tenang Setelah perang dunia pertama Dengan negara-negara Eropa Takut dan tidak mau Ada perang lagi Selagi negara-negara Seperti Italia dan Jerman Menjadi agresif Mencaplok negara lain Dan membangun militer Negara-negara seperti Inggris dan Perancis Berharap Kedamaian Melalui kebijakan Masa Tenang Hal tersebut Berarti Inggris dan Perancis Mencoba Untuk tidak mencari masalah Dengan Italia dan Jerman Atau tidak mencoba Menghentikan mereka Dengan begitu Diharapkan tidak ada Lagi perang Sayangnya Kebijakan Masa Tenang Justru menjadi buruk Hal tersebut Membuat Jerman dan Italia Semakin beringas Dan banyak negara-negara kecil Jatuh dalam penjajahan Depresi Besar Masa Sebelum Perang Dunia Kedua Ditandai dengan Krisis Ekonomi Masa Sebelum Perang Dunia Kedua Ditandai dengan Krisis Ekonomi Dunia yang disebut Sebagai Depresi Besar Atau Great Depression Banyak orang kehilangan Pekerjaan dan berjuang Bertahan hidup Hal tersebut Membuat pemerintah Di seluruh dunia Tidak stabil Yang justru Memicu Perang Dunia Kedua Nah Itulah Enam Pemicu Utama Meletusnya Perang Dunia Kedua Beragam kondisi Mulai dari Sosial Budaya Dan Ekonomi Yang kacau Membuat Negara-negara berperang Jika kalian suka Dengan video ini Silahkan Tinggalkan komentar Like Share Dan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.